Intro Mencari HP dengan harga 2 jutaan yang sudah mendukung teknologi 5G dan memiliki performa tangguh memang bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan kemajuan teknologi dan persaingan ketat di industri smartphone, kini sudah banyak pilihan di segmen ini yang menawarkan spesifikasi mumpuni. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas 7 HP terbaik dengan harga sekitar 2 jutaan yang tidak hanya mendukung jaringan 5G, tetapi juga menawarkan performa gahar di kelasnya. Pilihan ini cocok untuk Anda yang menginginkan smartphone dengan kecepatan internet tinggi dan kemampuan multitasking yang handal, tanpa perlu merogoh kocek terlalu dalam. Produk yang pertama ada Tekno POVA 5 Pro 5G. HP dari keluarga Trenson ini hadir dengan desain Mega 3D yang dilengkapi lampu RGB 9 warna yang akan menyala saat proses boating, ada notifikasi, atau panggilan masuk, bermain game, dan selama proses charging. Untuk Tekno POVA 5 Pro 5G menggunakan SoC Mediatek Dimensity 680 yang didukung oleh Hyper Engine 3 No Light dan menghasilkan skor, Antutu 10 sebesar 435 ribu poin. Chipset 6nm ini dipadukan dengan RAM 8GB o 8GB virtual RAM dan storage berkapasitas lega 256GB yang masih bisa diperluas menggunakan kartu microSD. Meski lebih fokus ke gaming, ternyata kemampuan main kameranya cukup oke di kelasnya. Bahkan bisa merekam video di resolusi 2K 30fps atau 1080p 60fps, serta sudah ada fitur stabilisasinya. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 16MP yang dilengkapi LED Flash. HP ini memiliki layar IPS LCD 6,78 inci yang beresolusi Full HD, refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, dan memiliki tingkat kecerahan maksimal 580 nits. Lanjut ke fitur-fitur keren lainnya, ada 68W Ultra Charge, hardware gyroscope, stiker ganda, BTS Link, booming 5D, pintar game space. Berikut spesifikasi dan harga terapde Teknotova 5 Pro 5G. HP 2 jutaan terbaik support 5G yang berikutnya ada Samsung Galaxy M15 5G. Dengan harga 2 jutaan, HP ini cocok untuk pemakaian jangka panjang berkat sudah support 5G, body solid, dan performa oke untuk dipakai beberapa tahun ke depan. Ada jaminan update OS 4 tahun dan tentunya after sale Samsung yang sudah tidak diragukan lagi. Dari segi kualitas, layarnya cakep dengan panel Super AMOLED yang memberikan warna yang lebih hidup, warna hitam yang pekat, dan konsumsi daya lebih hemat. Untuk ukurannya, tidak terlalu besar, yaitu 6,5 inci, resolusi Full HD, kecerahan 800 nits, dan maksimal refresh rate 90Hz. Untuk SOC atau chipsetnya menggunakan Mediatek Dimensity 6100G 5G, yang didukung 6GB RAM dan 128GB Storage. Selain itu, Samsung Galaxy M15 5G ini langsung hadir dengan Android 14 terbaru yang dibalut dengan antarmuka One UI 6. Pada sisi kamera, Samsung M15 5G ini mengandalkan main kamera 50MP dengan kualitas foto yang termasuk bagus di kelasnya. Kerennya HP ini masih dibekali lensa ultrawide 8MP yang sudah cukup jarang ada di kelas HP harga Rp 2 jutaan. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 13MP. Samsung M15 5G juga masih dibekali dengan audio jack 3,5mm, ada NFC, serta Samsung Knox 4 yang dirancang untuk melindungi data sensitif. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Samsung Galaxy M15. HP 2 jutaan terbaik support 5G yang ketiga ada Vivo Y36 5G. HP dengan desain dinamis ini hadir dengan SOC 5G Mediatek Dimensity 6020 berpabrikasi 7nm, yang memiliki performa cukup stabil dan adem. Dikombinasikan dengan RAM 8GB plus 8GB extended RAM, serta penyimpanan internal berkapasitas 256GB. Sementara untuk di bagian layar, Vivo Y36 5G menggunakan layar ultra screen dengan panel IPS 6,64 inci Full HD 90Hz dan tingkat kecerahan 650 nits. Next ke sisi kamera, Vivo Y36 5G dibekali kamera utama 50MP puff dengan detail yang cukup baik serta fitur night mode yang optimal untuk mengurangi noise saat foto malam. Sementara untuk kemampuan videografinya juga cukup baik dengan fitur ultra stable dan support perekaman 1080p 60fps. Daya tahan baterainya tergolong sangat baik serta didukung oleh teknologi 44W Fast Charge, yang memberikan kecepatan pengisian yang cepat dan aman. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Vivo Y36 5G. HP 2 jutaan terbaik support 5G yang keempat ada Aiko Z9X. Langsung ke dapur pacu, HP ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 berfabrikasi 4nm yang diklaim memiliki skor AnTuTu Benchmark sebesar 570 ribu poin. Chipset ini didukung 8GB RAM LPDDR4X dan ROM 128GB UFS22, yang masih bisa diperluas dengan menggunakan kartu microSD hingga 1 terabi. Aiko Z9X juga dilengkapi dengan sistem pendingin 3D5 lapis, untuk mendapatkan performa maksimal tanpa khawatir masalah overheating. Nilai plus berikutnya ada di bagian baterai. Aiko Z9X dibekali baterai berkapasitas besar 6000 mAh tanpa membuat bodi HP ini jadi tebal. Selain itu, pengisiannya juga cukup kencang dengan teknologi 44W Fast Charge. Untuk layarnya sendiri, seluas 6,72 inci dengan panel IPS, resolusi Full HD, maksimal refresh rate 120Hz, dan diklaim punya kecerahan maksimum di 1000 nits yang jauh melampaui rata-rata kecerahan panel IPS pada umumnya. Next ke kamera, Aiko Z9X dilengkapi dengan main kamera 50MP yang memiliki fitur PAV dan OIS serta support video recording di resolusi 4K 30fps. Fitur-fitur tambahan lainnya ada IP rating 64, dual stereo speaker, NFC multifungsi, reverse charging, dan masih ada audio jack 3,5mm. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Aiko Z9X. Lanjut di list kelima ada Nubia Neo 2 5G. Karena ini HP gaming, kita bahas dulu performanya. Nubia Neo 2 5G dipersenjatai chipset Qualcomm Snapdragon 888 dengan clock speed, hingga 2,73 GHz, serta ditandai GPU Adreno 660. Prosesor 4G ini dikombinasikan bersama 8GB RAM dan ROM 256GB yang sudah berteknologi UFS 31. Menariknya, HP gaming terjangkau ini sudah dilengkapi dengan 2 gaming shoulder triggers yang cukup responsif dan multilayer head dissipation system yang cukup efisien untuk membuang panas. Sama seperti Aiko Z9X sebelumnya, Nubia Neo 2 5G ini juga ditopang baterai jumbo 6000 mAh dengan 33W fast charging yang membuat game selalu online. Next ke bagian layar, HP gaming 2 jutaan ini menggunakan panel IPS LCD 6,72 inci Full HD dengan Smart Adaptation, hingga 120Hz beralih ke fotografi. Nubia Neo 2 5G mengandalkan 50MP Ultra Clear Camera yang dilengkapi fitur Super Night Mode yang bisa mengurangi noise pada kondisi low light. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 16MP. Pixels, Nubia Neo 2 5G semakin layak buat dilirik berkat adanya Dual Stereo Speakers, X-Ultra Game Space 2.0 Interactive Island, dan NFC. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Nubia Neo 2 5G. HP 2 jutaan terbaik support 5G yang ke-6 ada Infinix Zero 5G. Performa perangkat ini sangat menonjol di kelasnya berkat kombinasi chipset Dimensity 900, RAM 8GB LPDDR5, dan ROM 128GB UFS 22. Selain itu, thermal module 2.0 system membuat performa tetap stabil tanpa mengalami throttling, terutama saat gaming. Next ke kamera, Infinix Zero 5G ini mengandalkan kamera utama 48MP yang bisa merekam video di resolusi 4K 30fps dan 1080p 60fps. Nah, uniknya, Infinix Zero 5G dibekali lensa telephoto beresolusi 13MP dengan 2x optical zoom yang tidak ditemukan di HP 2 jutaan lainnya. Infinix Zero 5G dibekali layar IPS 6,78 inci Full HD yang mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz HP 2 jutaan ini, juga dikemas dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan teknologi 33W Fast Charge, yang sudah cukup untuk menunjang produktivitas dan gaming seharian. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Zero 5G. HP 2 jutaan terbaik support 5G yang terakhir ada Xiaomi Redmi Note 13 5G. Redmi Note 13 5G menjadi pilihan yang ideal bagi user yang menginginkan HP all-rounder untuk segala kebutuhan. Untuk dapur pacu, Xiaomi mempercayakan pada Mediatek Dimensity 686 5G dengan clock speed, hingga 2,4 GHz chipset ini dipadukan dengan 8GB RAM LPDDR4X dan ROM 256GB UFS 22 yang diklaim memiliki skor AnTuTu di 450 ribu lebih. Untuk layarnya sangat indah dengan desain bezel-less dan sudah menggunakan panel bertipe AMOLED dengan kedalaman warna 10 bit, maksimal refresh rate 120Hz, kecerahannya mencapai 1000 nits, dan sudah ada proteksi Gorilla Glass 5. Next ke fotografi, Xiaomi Redmi Note 13 5G dibekali kamera utama beresolusi tinggi 108MP dengan eye algoritm Xiaomi Amazing Engine yang menjamin hasil bidikan tetap tajam. Lanjut ada 8MP lensa ultrawide, 2MP kamera makro, dan 16MP selfie kamera. Xiaomi Redmi Note 13 5G juga menawarkan berbagai fitur keren, yakni IP54, teknologi NFC multifungsi, Insignure Blaster, dan masih ada jack headphone 3,5 mm. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi Note 13 5G. Itulah rekomendasi 7 HP harga 2 jutaan terbaik yang sudah mendukung jaringan 5G dan memiliki performa gahar di kelasnya. Dengan berbagai pilihan ini, kamu bisa mendapatkan smartphone yang tidak hanya cepat dalam koneksi internet, tetapi juga mampu menjalankan berbagai aplikasi dan game dengan lancar. Tentunya, setiap HP memiliki kelebihan masing-masing, jadi pastikan untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensimu. Semoga ulasan ini membantu kamu dalam menentukan pilihan terbaik. Selamat berburu HP baru. Gahar di kelasnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.